Alhamdulillah Yang pertama dan yang paling utama Maksudnya kita tinggalkan Ketakuan kita kepada Allah Yang telah memberikan kita keselamatan Dan keselamatan Hingga kita dapat terkumpul di tempat ini Dalam keadaan syahat wal-afiat Yang kedua Salawat dan salam Tetap terturangkan kehargaan Hingga kita Nabi Muhammad SAW Yang telah Membawa umat ini Keluar dari damen jahil ya Menuju damen islamnya Hadirin yang berbahagia Pada kesempatan ini Ijinkan saya menampilkan Tawusia yang berdudur Ketakuan Rasulullah Untuk selalu berbagi kepada orang miskin Cinta yang paling tinggi Dan paling wajib Serta yang paling bermanfaat Mutlah Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dapat kita wujudkan Dengan cara menjadikan beliau Sebagai hidalah Dan suri tawadan Tadi kehidupan Nah teman-teman Apakah teman-teman juga Menhidolakan Rasulullah Allah berfirman A'udhu billahi minal syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Tua puluh puluh satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juga mengajarkan Sikap ketermawanan Dan peduli Kepada orang miskin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Juga mengajarkan Doa tiga permawanan Dan petari Bismillahirrahmanirrahim Tiga lagi Allahumma ahli miskinan Wa aminmi miskinan Wa syurdi yawmal kiyamati Ma'adum ratil masafi Artinya Ya Allah ya Tuhan ku Hidupkanlah aku Dalam keadaan miskin Serta wafatkan aku pula Dalam keadaan miskin Serta kirimlah aku nanti Pada hari kiamat bersama Rombongan orang-orang miskin Subhanallah Ketakadatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bukan hanya ditujukan Dalam perbuatan semata Namun dihiri dengan ketulusan Dan permohonan yang jadangkan Orang-orang sallallahu alaihi wasallam Untuk selalu berbagi kepada Kau berbah dan menderita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bukan selalu mengingatkan kepada Para sahabatnya Aku adalah bapanya Dan sahabatnya orang miskin Riwayat yang lain Sedangkan Rasulullah Itu lebih tetap daripada Bukan selalu berbahaya Mau teman-teman Mau tidak mendengarkan cerita dari saya Pada jaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ada seorang Yahudi Yang punta dan miskin di Madinah Setiap saat selalu mencaci Dan menghati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Namun sentuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Untuk selalu memberinya makan setiap hari Dengan penuh keikhlasan Cinta turun dan kalemutan Mengajarkan hidal Allah di hatinya Tetapilah semangat berbagi yang diatakan Rasulullah Itu ilmu dalam mengaruhi kehidupan ini Hidup di barang keroda Yang berhubungan Kadang di atas Kadang di bawah Bisa jadi hari ini kita kaya Besok kita sudah jatuh miskin Betul tidak teman-teman Hari ini kita apasan Besok kita sudah bawahan Semua itu adalah ketentuan dari Allah sallallahu alaihi wasallam Makanya teman-teman Jadi orang Jangan pelit-pelit Bersedekanglah walaupun hanya sedikit Pemata mengatakan Lebih baik kita akan di atas Daripada tangan di bawah Nah teman-teman Orang yang pelit itu Tempatnya di neraka loh Mau tidak teman-teman tempatnya di neraka Nah teman-teman Dengarkan lagu dari saya Yang kaya makin kaya Yang miskin makin miskin Yang misadarkah makin kaya Yang paling makin miskin Nabi juga bersabda Tasabdaku Artinya bersedekanglah Karena sesungguhnya sedekang itu Dapat mencegah dari api neraka Nah teman-teman Cukup sekian Tahu siya dari saya Adilur kalang Mari kita wujudkan Ketakuan kita Kepada Allah s.w.t Untuk selalu berbagi Kepada panggilan Yang ada di sekitar kita Nah teman-teman Dengarkan pantun dari saya Cerita angin indah menawan Tiupan angin bawa kenangan Apabila ada kata yang kurang berkenan Mohon segera dimaafkan Kenapa-kenapa Belum apa Belum dia 5 menit Tidak jelas Belum dia Kayak apa itu Itu pakai jam mana